Intro Sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Nambire yang diajukan tiga pemohon yakni dua pasangan calon pilkada Nambire serta satu bakal pasangan calon dengan agenda mendengar jawaban KPU keterangan bawah selu serta tanggapan pihak terkait digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar jawaban KPU keterangan bawah selu serta tanggapan pihak terkait kepada panel dua Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto Ketua KPU Kabupati Nambire Wihelmus DG menjelaskan kondisi goografis distrik Dipa yang terletak di daerah pegunungan masih dalam lingkup wilayah adat Mipago dan masih satu rumput dengan masyarakat distrik Dogiay menurut Wihelmus dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada masyarakat Sukumi selalu menggunakan sistem ikat atau noken terhadap perusahaan pemungutan suara di distrik Dipa di mana PPD distrik Dipa memberikan suara 100% kepada pasangan calon tertentu bahwa seluruh Nabilia Adriana Sahempa menerangkan di sejumlah TPS di distrik Dipa masyarakat telah sepakat untuk membagi suara namun dalam rekapitulasi tingkat distrik suara pasangan calon nomor 1 dan 3 hilang oleh karena itu saksi pasangan calon menanyakan dan melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu permasalahan lain dalam rekapitulasi penghitungan suara di distrik Yaur ada surat suara yang dianggap tidak sah namun dihitung kembali dalam rekapitulasi terkait DPT Ganda Bawaslu tidak pernah menerima laporan dari pasangan calon terkait persoalan data pemilih Bawaslu menegaskan Kabupaten Nabilia adalah termasuk daerah yang tidak lagi menggunakan sistem ikat atau noken terkait dengan masalah bakal calon persoalan dengan Deki Kayami Yunus Pakopa Bawaslu menerangkan alasan KPU untuk menolak pencalonan tersebut beralasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Kuasa hukum pihak terkait Nuzul Wibawa yang membacakan tanggapan pihak terkait Besak Magai Ismail Jamaluddin mengatakan di TPS lain juga menggunakan sistem noken namun pemohon tidak jujur karena hanya mempersoalkan TPS di mana para pemohon kalah namun tidak mempersoalkan di TPS lain yang dimenangkan pemohon Ilham Riyadi Hindi Prasetya MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!